Halo, perkenalkan saya Hendra. Hari ini saya akan membahas tentang Fintech terkait untuk ujian tengah semester saya atau kuliah hukum perbankan melalui vlog ini bila ada salah pengucapan atau salah mengutip data karena keterbatasan untuk tujuan perkulihan maka mohon diaklumi dan mohon dibantu untuk dikoreksi. Nah, untuk vlog ini saya akan membahas tentang Fintech ya, atau biasa disebut juga dengan Financial Technology atau bahasa Indonesia teknologi keuangan ya. Jadi, apa sih itu teknologi keuangan kalau kita sebut dengan Fintech ini? Ya, ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambalkan penggunaan teknologi dalam industri keuangan untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif, efisiensi, dan cepat. Fintech itu menintegrasikan teknologi komputer dan keuangan untuk mengubah cara kita melakukan transaksi, mengelola keuangan, dan mengakses layanan keuangan. Fintech itu mencakup berbagai bidang ya. Jadi, yang seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, atau kita sebut juga peer-to-peer lending, manajemen keuangan pribadi, investasi, asuransi, teknologi blockchain, dan lainnya. Mungkin kalau beberapa contoh Fintech yang populer, ini yang ada di luar negeri ya, nanti di Indonesia juga kita akan, saya akan sebutkan juga. Ini beberapa contoh Fintech yang populer itu seperti aplikasi pembayarannya seperti Paypal, mungkin semua orang tahu ya, kita beberapa pernah pakai, dan Square, kemudian platform pinjaman seperti Lending Club, dan Funding Cycle, serta juga platform investasi seperti Robinhood dan Wealthfront. Itu nanti bisa dicek ya. Nah, Fintech itu membawa perubahan besar sekali dalam industri keuangan ya. Dengan sistem dia yang menyederhanakan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas ya. Keuntungan Fintech meliputi kemampuan untuk melakukan transaksi secara online dengan cepat dan mudah. Mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan tradisional atau kita bisa bilang seperti bank ya, bank konvensional. menyediakan layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani dan memberikan solusi keuangan yang lebih jangkau, terjangkau. Namun, Fintech juga mempunyai atau menghadapi beberapa tantangan ya, termasuk masalah keamanan data, privacy, dan regulasi. Nah, oleh karena itu, pemerintah dan legislatur keuangan di berbagai negara sedang bekerja untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi yang relevan untuk melindungi konsumen dan mempromosikan inovasi di sektor Fintech. Jadi, ya, secara keseluruhan Fintech telah mengubah landscape keuangan global dan terus berkembang sebagai industri yang penting dan berpengarangu dalam ekonomi digital. Nah, ini tadi kan saya sebut yang di luar ya, sekarang ini contoh beberapa Fintech yang ada di Indonesia. Ini pertama tuh OVO, mungkin kita udah pake ya. OVO itu platform pembayaran digital yang menyediakan berbagai macam layanan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, pembayaran, eh, pembelian pulsa, pembayaran online, dan sebagainya. OVO juga menawarkan program loyalitas dan cashback kepada pengguna. Ya, kita udah pake lah ya, selain OVO itu ya, kita juga kenal dengan GoPay. GoPay itu juga merupakan layanan pembayaran digital yang dikembangkan oleh Gojek ya. Sekarang udah merge dengan Toppad, Tokopedia. Nah, selain digunakan untuk pembayaran aplikasi Gojek, Toppad, GoPay juga dapat digunakan untuk pembayaran di berbagai macam offline maupun online. Ini lebih mudah dijelaskan karena kita udah pernah pake ya. Mungkin ya berikutnya Dana. Nah, Dana juga aplikasi Dompet digital yang mungkin pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, pembelian pulsa, dan layanan keuangan lainnya. Dana juga menawarkan fitur pembayaran menggunakan QR Code. Sebenarnya OVO sama GoPay juga udah ada QR Code ya. Nah, mungkin saya bisa salah satu contoh yang dia part of dari bank yang kita tahu itu sebelum terkenal dengan bank digital udah ada platform jenius ya. Brand dari PTPN. itu layanan perbankan digital yang menyediakan rekening bank dengan fitur-fitur inovatif seperti pembagian rekening, pengaturan anggaran, dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi mobile. Di situ cukup komplikatif. Apa? Cukup banyak ya di dalamnya. Nah, mungkin yang lain juga contoh fintech lainnya ada Investree ya. Itu platform pinjaman peer-to-peer atau seperti peer-to-peer lending yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman. Melalui Investree ini individu ataupun usaha kecil dapat mengajukan pinjaman secara online dengan proses yang cepat dan mudah. Nah, selain itu ada juga namanya Modalku. Modalku juga itu platform peer-to-peer lending yang punya pinjaman untuk usaha kecil dan pendengar. Modalku mempertemukan peminjam dengan investor yang ingin memberikan pendanaan. Nah, selain itu ada namanya Bareksa ya. Nah, mungkin sebelum masuk Bareksa ya P2P lending itu masih ada beberapa ya ada Coinworks Amarta dan Amas gitu kan. Itu brandnya lah ya. Nah, berikutnya itu Bareksa. Bareksa itu platform investasi online yang mungkin individu untuk investasi dalam sebagai produk keuangan seperti reksadana, obligasi, saham, gitu loh. Nah, ini masih ada banyak lagi sih. Ini cuma salah satu contoh-contoh yang sebut ya. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi nanti di situ. Di browsing ya. Nah, kemudian Fintech itu menjadi menarik itu karena membawa sejumlah manfaat dan perubahan positif ya dalam dunia keuangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Fintech menjadi menarik. Itu pertama kemudahan akses ya. Fintech memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan keuangan. Sebagai contoh dengan aplikasi pembayaran digital seseorang dapat melakukan pembayaran tagihan atau transfer uang hanya dengan merupakan kesentuhan pada layar di handphone kita tanpa perlu ke bank lagi ataupun ke mesin ATM. Jadi ini memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi kapan aja dan dimananya selama ada internet. Nah, kedua ya tentunya efisiensi dan kecepatan. Dengan Fintech ini ya menggunakan teknologi untuk otomatisasi proses keuangan mengurangi lokrasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi juga lebih cepat. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya tuh biaya yang lebih mudah lebih rendah sorry. Dalam banyak kasus kan Fintech dapat mengurangi biaya yang terkait dengan transaksi keuangan. Misalnya penggunaan aplikasi pembayaran digital dapat mengurangi biaya administrasi atau biaya transaksi yang biasanya terkait dengan penggunaan metode pembayaran seperti cek atau transfer bank. Nah, selain itu platform Fintech atau seperti Bidupi dan itu dapat mengurangi biaya peminjaman untuk menghilangkan perantara transaksi seperti bank. Nah, kemudian itu berikutnya ada inklusi bank, salah satu keuntungan utama Fintech itu kemampuannya yang menyediakan layanan keuangan kepada mereka yang sebenarnya sulit dijangkau oleh institusi keuangan tradisional seperti bank Fintech juga memungkinkan individu dengan akses terbatas ke layanan keuangan seperti usaha kecil atau individu yang rewired kreditnya itu terbatas sehingga mereka dapat mengakses atau mendapatkan pembiayaan investasi dan layanan keuangan lainnya. Nah, berikutnya dan ya tentunya inovasi dan pilihan. Fintech mendorong inovasi di industri keuangan menghadirkan solusi dan produk yang lebih efisien fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya, namun ya juga diperlu diingatkan bahwa Fintech juga memiliki tantangan termasuk ya tadi yang saya sudah sebutkan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah Fintech akan menjadi bersaing bank? Ya, itu sudah pasti ya tentunya begitu ya. Fintech dapat bersaing dengan bank ya tapi dalam beberapa aspek bisnis. Nah, ini contoh beberapa alasan mengapa Fintech menjadi bersaing bagi bank. Pertama, inovasi teknologi. Fintech menggunakan teknologi yang modern untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif dan efisien ya dengan memanfaatkan teknologi aplikasi mobile, promosersen data, dan kecerdasan buatan, blockchain, sehingga menghadirkan pengalaman kepada pengguna menjadi lebih baik prosesnya lebih cepat dan biaya lebih rendah gitu ya. Kemudian aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Fintech memungkinkan akses kelayanan keuangan dengan cepat dan mudah melalui ponsel. kalau dulu kan kita masih tepang ngantri itu juga makan waktu banyak ya. Juga pengalaman penggunaan yang lebih baik Fintech sering menempatkan pengalaman pengguna itu di pusat perhatian mereka dengan antarmuka yang intuitif. Layanan pengalaman yang responsif dan fitur-fitur yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah ini yang buat teman-teman yang generasi Gen Z ya itu sangat senang sekali gitu. Kalau dulu kan bank agak lebih lambat dan sebagainya ya. Nah kemudian juga pembiayaan alternatif. Nah Fintech ini terutama platform peer-to-peer lending dapat mengakses kepada pengguna individu dan usaha kecil yang sulit mendapatkan dari bank. Mereka dengan teknologi mereka bisa kredit rating dengan sebagainya secara holistik sehingga prosesnya lebih cepat dan persyaratannya lebih fleksibel sehingga masyarakatnya lebih cepat bisa mendapatkan apa yang diinginkan ya. Tentunya dalam hal ini cair kreditnya gitu. Nah mungkin saya bahas sedikit juga bagaimana sih Fintech khususnya kita sebut dalam peer-to-peer lending itu menilai profil calon debitur ya yang akan pinjam gitu ya. Mungkin ini faktor beberapa itu pastinya informasi pribadi. Dengan datanya mereka begitu cepat mereka bisa mengolah memilah dan memutuskan ini masuk kategori mana ya kan. Nah kemudian reward kredit mereka bisa mengakses juga lebih cepat menganalisa lebih cepat karena semua menggunakan mungkin kita bisa bilang sebagai AI ya. Nah analisis data non-tradisional Fintech juga sering menggunakan data ini seperti data perbankan data media sosial dia bisa langsung baca datanya mereka sehingga dapat menggali calon debitur ini untuk yang lebih luas yang kalau kita secara konvent tradisional itu susah gitu kan. Terus dia juga bisa memberikan skor kredit alternatif gitu loh jadi beberapa perusahaan Fintech itu Fintech mengembangkan skor kredit berdasarkan data yang mereka kumpulkan gitu loh sehingga mereka bisa merating resikonya si calon peminjam atau debitur ini gitu kan ya dan mungkin yang ini juga mereka punya yang saya sebut tadi mereka punya mesin learning atau AI nah ini sangat luar biasa karena mereka mempunyai argolipa untuk mempelajari pola dari historical kita jadi bahkan kita transaksi dimana mereka bisa apakah kita bayar tipikal yang bayar tepat waktu dan sebagainya mereka tahu nah oke mungkin kita bahas secara umum tadi apa itu Fintech nah mungkin sekarang kita akan masuk juga dasar hukumnya ya mungkin beberapa hukum yang berlaku itu contohnya undang-undang perbankan ya kan undang-undang perbankan di setiap negara itu biasanya mengatur kegiatan perbankan nah ini juga dia lakukan kepada perusahaan Fintech ya kan nah selain undang-undang dipakainya undang-undang perbankan juga tentang undang-undang pelindungan konsumen itu juga diatur nah kemudian tentunya karena ini finansial tentu dibawa pengawasan OJK ya kan nah selain itu juga masuk ke undang-undang perlindungan dada pribadi selain tadi yang saya sebutkan juga mereka juga harus mengacu kepada peraturan anti money laundry atau undang-undang tentang kerja atau cyber rangka kerja keuangan syariah jika yang berbasis syariah ya kan nah ini siapa sih yang bisa mengoperasikan Fintech di di Indonesia khususnya ya tentunya bisa PT ya kan berbadan hukum PT atau bank atau lembaga keuangan ya dan lembaga keuangan ya sekarang kan kita bisa lihat bank udah ada digital bank ya nah operasi operasi juga sekarang tuh yang sempat perdebatan sebelumnya sekarang udah diatur bahwa kooperasi pun bisa sepanjang mendapat persetujuan dari OJK karena sempat sebelumnya kan B2B lending menggunakan kooperasi tapi karena mengacu kepada kementerian kooperasi jadi gak perlu approval OJK sekarang udah diatur ya nah kemudian ya mungkin salah itu juga ya POJK ya POJK nomor 77 garis miring POJK 01 tahun 2016 nah kemudian dikembangkan menjadi di tahun 2018 ya itu peraturan POJK tentang fintech pada nomor 13 POJK 02 2018 tentang inovasi keuangan digital pada sektor jasa keuangan nah disitu dibahas semuanya ya dasar-dasar kemudian kemudian mungkin ada satu yang saya bisa sebutkan juga mungkin kategori fintech itu EWA EWA biasa singkatannya itu Earn Wage Access nah ini di OJK pun masih belum mengategorikan dia masuk kemana gitu loh apakah dia masuk ke P2P lending tapi dia tidak menggunakan bunga sehingga ini masih masuk dalam sandbox yang digodok ya cuma mungkin yang EWA yang awal-awal itu udah diberikan izin dari OJK gitu nah jadi sih paling itu yang saya bahas hari ini semoga bermanfaat dan bila ada salah atau kurang tepat mohon dibantu koreksi terima kasih kemudian di